Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pemirsa se-santara dalam acara belajar online bersama relawan guru tanggap corona. Acara ini didukung PGRI Pesat Jakarta dan Komisi 10 DPR RI serta channel Rumah Belajar Streaming. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengirim komentar dan chat di forum ini. Bersama saya, Amilakia Pak Kofos dari SMKN 1 Samarinda dan ada Bu Ibu Odwi Retno Budiartati MPD dari SD di Loa Jananilir, Kalimantan Pingur. Beliau akan memandu jalanan ini selama satu jam ke depan. Dan ada juga di sini Pak Ismanto SPD dari SDN Semawung Purworejo, Jawa Tengah. Yang hari ini akan memaparkan materi tentang sekolah semontes mozaik aplikasi di tematik sekolah dasar kelas 4. Baik, untuk memandu jalanan kegiatan ini silakan Bu Dwi untuk melanjutkan waktu dan sempat dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Hos M. Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mohon maaf ada terkendala di waktu sebentar ya. Baiklah, hari ini saya selaku moderator akan menamani Bapak Ismanto SPD. Beliau adalah guru dari SDN Semawung Purworejo, Jawa Tengah. Aktif tergabung dalam komunitas VCT Batch 5. Hobi beliau adalah musik. Pendidikan terakhir adalah S1 UPUP BJJ Yogyakarta. Beliau mempunyai motto, not how to try. Dan beliau hari ini akan menyampaikan materi dengan judul Kolase, Motase, Mozaik, dan Aplikasi. Ini adalah pelajaran di kelas 4 SD. Bapak Ismanto, S1 UPUP BJJ Yogyakarta. Ya Pak, jadi sebelumnya saya berpantun dulu. Dari Banjadjo ke Purworejo. Bapak Ismanto, Semonggo. Silahkan Pak. Terima kasih. Ya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada diri saya. Pada Bapak Yaya dan Ibu Retno Dihartati MBD dari SDN 69 Ilir. Perkenankan diri saya untuk memperkenankan dulu. Ini tadi mungkin sudah diperkenalkan oleh Ibu Retno selaku moderator. Ini saya Ismanto dari SDN Semawung, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di sini izinkan saya untuk membawakan materi tentang kolase, mentase, mozaik, dan aplikasi. Materi ini saya angkat karena saya selaku guru kelas 4. Dan kebetulan materi ini adalah materi di tema 7. Yang mana menjadi pembahasan dalam pembelajaran tematik. Meskipun ini menjadi materi tematik, namun untuk kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu, maka saya akan menyampaikan satu mupel atau muatan pembelajaran yaitu SPK yang berkaitan dengan kolase, mentase, mozaik, dan aplikasi. Baiklah, Bapak-Ibu Guru. Saya mulai saja untuk perkenalan ini. Yang pertama tentang sekilas tentang kolase, mentase, mozaik, dan aplikasi. Jadi kolase, mentase, mozaik, dan aplikasi itu merupakan sebuah karya seni rupa yang diciptakan dengan cara menempel. Jadi nanti ada keempat keterampilan seni rupa. Mungkin ada beberapa perbedaan ataupun sedikit cara yang berbeda. Ini untuk pelaksanaannya. Namun pada dasarnya ini adalah keempat karya ini merupakan seni yang dengan cara menempel. Kegiatan ini mempunyai nilai positif. Jadi harapannya adanya kegiatan pembelajaran di rumah. Ini nanti anak-anak atau putera-putera SD khususnya kelas 4 ini di rumah bisa melaksanakan pembelajaran meskipun dengan instruksi jarak jauh yaitu dengan online. Ini mempunyai nilai-nilai positif yang bisa dikembangkan. Ataupun kemudahan-kemudahan. Jadi karena anak-anak tidak dianjurkan untuk pergi ke luar rumah ataupun hanya di rumah namun sekitar lingkup rumah saja yang terdekat. Maka kegiatan ini untuk mendukung pembelajaran online ataupun pembelajaran di rumah ini sangat bagus. Jadi ada beberapa yang bisa diambil nilai positifnya yaitu bahan mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Jadi karena nanti bahannya itu bisa terfokus pada bahan-bahan atau barang bekas. Jadi itu mudah diperoleh. Lalu harganya relatif murah. Jadi jika terpaksa harus membeli, ini tidak dengan harga yang cukup mahal. Ini hanya sebatas kemampuan anak-anak SD itu saja. Jadi tidak memerlukan pembiayaan yang cukup tinggi. Ada pemanfaatan barang bekas yang berarti peduli pada lingkungan karena mengurangi adanya limbah. Jadi kalau kita tahu pendidikan sekarang itu sudah digalakkan bahwa anak-anak itu diharapkan bisa lebih peduli pada lingkungan. Barang-barang limbah yang sifatnya hanya merupakan penyemaran itu sekarang sudah bisa dikurangi dengan adanya pemberdayaan barang bekas itu menjadi barang-barang yang lebih berfungsi. Lalu meningkatkan nilai barang yaitu yang semula hanya berupa barang bekas bisa menjadi karya yang bernilai seni maupun bernilai guna. Jadi harapannya adanya karya-karya seni yang berupa kolase, montase, mozaik maupun aplikasi ini anak-anak bisa ada inspirasi ataupun tergugah pikirannya daripada barang-barang itu hanya terbuang sia-sia ataupun menumpuk menjadi barang-barang yang menimbulkan penyemaran ataupun menimbulkan atau sebagai sarang nyamuk, sarang penyakit itu nanti bisa dimanfaatkan menjadi barang-barang yang bernilai guna. Berikutnya fungsi, kolase, montase, mozaik dan aplikasi ini mempunyai beberapa fungsi. Jadi harapannya kegiatan ini juga tidak hanya sekedar mengisi kegiatan pembelajaran di rumah namun nanti bisa mendapatkan beberapa fungsi yang bagiannya itu ke depannya menjadi sesuatu yang bermakna. Yang pertama itu berfungsi praktis dalam arti dapat digunakan untuk dekorasi misalnya. Jadi karya anak misalnya dalam bentuk kolase, montase, mozaik atau aplikasi itu bisa diaplikasikan dalam kegiatan ataupun kehidupan sehari-hari. Jadi anak tidak lalu hanya sekedar mengejar nilai ataupun sekedar melaksanakan tugas dari bapak-ibu buru di sekolah. Jadi diharapkan hasil dari karya seni ini bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Misalnya untuk hiasan dinding ataupun untuk barang-barang perlengkapan di rumah yang lebih bernilai. Lalu ada fungsi edukatif, yaitu untuk mengembangkan kreativitas, daya pikir, estetika, dan emosional. Jadi harapannya kegiatan ini bisa memacu anak untuk berkreativitas, mengembangkan daya pikir dan estetika atau istilahnya kemampuan nilai seninya bisa meningkat. Jadi tidak hanya berkutat pada karya-karya yang sifatnya meniru ataupun hanya sekedar tertip melaksanakan tugas, tapi bisa menimbulkan ide-ide yang penuh dengan keindahan ataupun yang bisa meningkatkan emosional. Dalam arti ketika anak mempunyai keinginan ataupun gagasan-gagasan yang bagus, itu nanti bisa dikembangkan dalam kegiatan kolasa, montasa, ataupun menjahit. Berikutnya adalah berfungsi sebagai fungsi psikologis. Jadi menuangkan ide yang mengganggungkan rasa puas dan kesenangan sehingga mengurangi beban psikologis. Terkadang adanya kegiatan pembelajaran yang terus-menerus ataupun bahkan kadang yang melebih kapasitas. Anak-anak itu merasa jenuh ataupun merasa bosan. Nah ini salah satu pilihan yang bisa diberikan oleh Bapak Ibu Guru yaitu dengan kegiatan kolasa, montasa ini. Jadi tidak hanya sekedar ini kuntutan kompetensinya, tapi bisa lebih dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi nanti ada ide-ide bagaimana supaya anak itu juga selain melaksanakan tugas, juga ada tertarikan maupun menciptakan rasa senang. Sehingga kadang-kadang kalau ada anak yang merasa bosan, merasa mungkin juga ada keterpaksaan. Secara psikologis mungkin mereka itu ada yang terkekang. Nah itu dengan adanya karya kolasa, montasa ini mereka bisa mengurangi ketengahan-kegahan tersebut. Lalu berikutnya ada fungsi sosial. Yaitu untuk menciptakan lapangan raja dengan modal kreativitas. Ini sudah banyak terbukti bahwa mereka yang punya kreativitas tinggi, ini mereka bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi tidak tergantung pada suatu lapangan kerja tertentu. Jadi adanya kreativitas ini mampu menciptakan lapangan kerja yang dijanjikan di masa depan. Itu kira-kira untuk fungsi kolasa, montasa, mozaik, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Maupun untuk pembelajaran anak-anak di rumah. Berikutnya saya sampaikan bagaimana pengertian masing-masing keterampilan. Yaitu ada kolasa, montasa, dan yang lainnya. Ini satu ke satu akan saya sampaikan. Yang pertama tentang kolasa. Itu menurut Kampus Besar Bahasa Indonesia. Itu bahwa kolasa itu adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan. Ada kain, kertas, kayu, ataupun yang lain yang ditempelkan pada permukaan gambar. Kalau secara umum, bahwa kolasa itu adalah merupakan karya seni rupaan dua dimensi yang menggunakan bahan dasar yang bermacam-macam dengan memadukan menjadi karya yang utuh mewakili ungkapan perasaan orang pemuannya. Jadi nanti sifatnya berupa dua dimensi, ataupun hanya bisa dilihat dari depan saja. Jadi ini nanti tampilannya bisa didasari oleh alas ataupun kertas. Untuk penjelasannya nanti saya sampaikan sebagai berikut. Jadi untuk kolasa ini, kita memerlukan alat dan bahan. Misalnya ini ada alat-alat yang dasar saja, mungkin nanti bisa ditambahkan dengan alat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada gunting, itu jelas untuk menggunting. Misalnya kertas ataupun bahan-bahan yang diperlukan. Ada pensil atau sepedul nanti untuk keperluan misalnya membuat mal ataupun perlu draft sebagai awal membuatnya itu. Kadang ada anak yang tidak percaya diri untuk langsung menempel. Mereka memerlukan mal dulu ataupun rancangan-rancangan awal itu perlu diawali dengan pensil ataupun sepedul. Jadi untuk mengurangi tingkat kesalahan. Lalu bahan yang diperlukan bisa dengan, untuk sebagai alasnya itu dengan kertas karton ataupun kertas yang agak tebal jadi lebih kuat. Kardus, lalu ada kayu lapis, ataupun kayu papan juga bisa ya. Yang penting agak bisa menopang nanti untuk menempelkannya. Lalu ada daun, ini untuk bahan-bahannya nanti untuk yang ditempelkan. Bisa berupa biji-bijian ataupun bahan tempelan lain. Misalnya nanti mempunyai ada biji-biji jagung ataupun pedelai atau yang lain yang mempunyai istilahnya karakteristik kecil-kecil itu nanti bisa ditempelkan. Lalu untuk perekatnya bisa menggunakan lenser baguna yang itu biasanya yang mempunyai daya kering cepat itu ya. Diusahakan karena kalau keringnya lambat nanti ditakutkan akan lepas dengan sendiri itu. Lalu jika memerlukan pewarna bisa, ini sifatnya untuk pilihan saja, bisa dengan cat ataupun spidot. Itulah untuk bahan-bahannya. Lalu saya lakukan cara pembuatannya itu yang pertama jelas untuk alas ataupun papan bisa menggunakan kertas ataupun yang jelas yang kertas tebal ataupun kardus atau kayu lapis yang dipotong berbentuk segi ataupun selera. Mungkin di rumah mempunyai papan ataupun kayu lapis, sisa itu boleh dipergunakan nanti. Yang penting dihias, yang rapi, yang bernilai seni. Jadi ketika digunakan itu nanti akan lebih menarik tampilannya. Lalu buatlah gambar mal dengan pecil. Jadi gambar mal itu bisa digambar sendiri dulu di awal dengan kertas, lalu ditempel di papan itu. Ataupun boleh dengan fotokopian, misalnya punya cetakan, kita browsing gambar jenis binatang, kesayangan. Ada burung, ada ikan, lalu yang lain. Itu boleh tempel dulu sebagai gambar mal. Lalu kalau memang yakin dengan tidak menggambar juga boleh. Ini nanti anak-anak tapi cenderungnya biasanya menggunakan gambar awal dulu sebagai untuk merancang bentuknya itu. Lalu tempelkan bahan seperti biji-bijian sesuai dengan mal yang sudah disiapkan dengan lens. Jadi supaya gambarnya nanti membentuk sesuai dengan harapan, itu biasanya anak-anak itu dengan mal lalu disiapkan garis satu bentuk yang diinginkan. Berikutnya ini ada contoh kolase dari biji-bijian. Yang pertama itu berwarna hitam ataupun yang berwarna merah, itu ada yang warna asli ya. Untuk biji misalnya dari biji kedala hitam ataupun kedala putih, itu bisa yang cari warna yang asli. Itu untuk konsep bentuknya ataupun malnya itu bisa langsung ataupun hanya mengira-ngira sendiri, kemampuan ekspresi anak juga bisa. Ini bentuk kucing misalnya, ini warna asli, jadi jika terpaksa tidak bisa menemukan warna asli ya, bisa ditambahkan dengan diwarnai oleh, dengan cat dulu ataupun kewarna yang lain gitu ya, bisa. Lalu berikutnya ada penggunaan kolase menggunakan daun ataupun kombinasi dengan biji. Itu bisa ditambahkan dengan bunga. Ini contoh yang sudah, bentuk-bentuk yang sudah rapih dan menarik ini. Berikutnya ada contoh yang lain. Ini kolase dengan daun, jadi disusun menjadi sebuah rangkaian yang menarik. Ini bisa digunakan untuk hiasan jiding ataupun yang lain yang lebih berfungsi seni. Kira-kira untuk penjelasan kolase itu, saya lanjutkan untuk penjelasan tentang montase. Ini perbedaannya sebiapa. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komposisi gambar yang dihasilkan dari pencampuran unsur beberapa sumber. Itu montase. Secara umum, montase merupakan karya seni tempel mengkombinasikan beberapa gambar jadi. Jadi kalau tadi kolase itu adalah dari bahan alam bisa atau bahan yang buatan juga bisa misalnya kaca ataupun biji-bijian. Kalau sekarang yang montase itu hanya misalnya kita mencari gambar-gambar bekas. Lalu kita potong sesuai dengan bentuknya. Kita gabungkan menjadi sebuah tema tertentu. Misalnya kita bisa memotong gambar bentuk orang, gambar bentuk kendaraan. Dan itu nanti kita gabungkan menjadi tema apa alam ataupun tema jalan raya. Itu bisa digabungkan menjadi satu tema baru. Alat yang dibutuhkan yaitu ada gunting pensil atau penjelas itu masih sama. Lalu bahan bisa digunakan itu dengan kertas karton itu untuk alasnya jelas. Lalu kado juga boleh, kayu lapis. Lalu gambar potongan dari buku ataupun korang atau majalah atau kertas cetak yang lain. Jadi misalnya punya foto juga bisa dipotong sesuai bentuk yang diinginkan. Lalu nanti bisa dikombinasikan dengan kertas-kertas potongan yang lain. Supaya gambarnya lebih menarik. Lalu nanti bisa direkatkan dengan lem kertas. Itu cukup lem kertas juga bisa. Kalau mau lebih banyak ya bisa dengan lem yang lain. Lalu berikutnya cara pembuatannya. Itu siapkan alas jelas ya untuk papannya. Itu bisa menggunakan kardus atau kertas yang tebal ataupun kertas. Yang ditempelkan ke kayu lapis. Lalu tempelkan bahan berupa potongan kertas tadi hingga membentuk satu tema. Untuk warna belakang. Jadi dasarnya itu nanti boleh. Diawali dengan gambar yang sudah jadi yang sudah bertema dulu juga boleh. Ataupun dengan pewarna yang ada misalnya senang sepedol ataupun pensil warna. Untuk lebih jelasnya saya berikan contohnya. Ini contoh mentase. Jadi ini mungkin punya gambar awalnya memotong gambar mejid, gambar pohon-pohon, gambar binatang, ada kucing, ada ayam. Itu ditempelkan terlebih dahulu. Lalu untuk mewarnai bagian-bagian kosongnya bisa diisi dengan pensil warna ataupun pastel atau yang lain. Untuk bisa terbentuk hasil karya seperti ini. Contoh yang lain misalnya. Nah ini ada contoh yang tadi gambar awalnya adalah gambar gunung dan lain misalnya. Itu nanti bisa ditindih atau tempel dengan bentuk gambar yang lain. Ada rumah, ada misalnya monas dan yang lain. Itu menjadi lebih indah. Berikutnya ada contoh montase yang lain. Nah ini ada perpaduan antara gambar dasarnya adalah gambar bentuk rumah misalnya. Lalu digampungkan dengan gambar bunga. Ada anak sedang memegang bunga. Nah itu digampungkan dengan orang sedang menyemprot. Nah itu menjadi gambar yang lebih menarik. Demikian untuk penjelasan montase. Ini saya lanjutkan. Ke berikutnya yaitu tentang mozaik. Ini agak berbeda lagi dengan montase kolase. Sekarang mozaik yaitu seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras yang berwarna. Yang disusun dengan dan ditempelkan dengan perkat. Itu pengertian secara menurut KPP. Lalu secara umum itu mozaik merupakan karya seni. Seni rupa dua atau tiga dimensi. Kalau tadi montase kolase itu sebatas dua dimensi. Kalau ini mozaik bisa tampil dengan tiga dimensi. Jadi nanti misalnya ada bentuk yang menonjol ataupun bentuk yang lain yang lebih timbul. Mozaik lebih bebas lagi untuk nanti. Jadi karya dua atau tiga dimensi yang menggunakan material yang sejenis. Jadi nanti menggunakan bahan yang sejenis itu. Keterbatasannya memang sudah dibatasi dengan karya bahan yang sejenis. Yang sudah dipotong-potong atau yang sudah berbentuk potongan. Jadi awalnya sudah memang asli sudah potongan. Ataupun sengaja dipotong juga boleh. Itu kemudian disusun dengan cara ditempel. Nanti contohnya bisa dari daun. Kalau yang tadi kolase itu daun juga ini. Tapi kalau yang mozaik ini daun tapi bisa dengan dipotong. Lalu potongan kayu misalnya punya serpihan-serpihan itu serbuk gergaji. Itu juga bisa. Lalu pecahan kaca. Ini mungkin agak susah tapi itu juga nanti bisa dimasukkan ke kategori mozaik. Cangkang telur itu juga sering sudah menjadi karya yang bukan jarang lagi. Itu karya dari kanyang telur tapi ini nanti pembuatannya memang harus satu jenis. Misalnya cangkang telur, cangkang telur semua. Masalah pewarnaan nanti boleh dibedakan. Misalnya kalau bentuk sebuah binatang itu nanti ataupun misalnya bentuk pohon, bentuk daun. Itu nanti berbeda dengan batangnya. Hanya pembedaannya pada warna. Jadi kalau mozaik itu jenisnya satu tapi hanya terbatas pada perbedaan warna. Nanti bentuk untuk tidak hanya terbatas pada yang datar saja tapi bisa lebih menonjol. Itu juga boleh. Demikian untuk penjelasan mozaik. Lalu alat dan bahan ini yang perlu disiapkan yaitu gunting ataupun pisau cutter. Nanti untuk potong-potong. Lalu pensil ataupun sepedol untuk urusan pewarnaan ataupun pembuatan draft. Jadi konsep awalnya nanti bisa digunakan pensil dulu. Lalu ada bahan yang diperlukan. Kertas karton ataupun karyu lapis itu untuk alasnya jelas. Lalu potongan daun ataupun kayu. Atau jangan terlalu dendronin. Dan untuk perekatnya bisa menggunakan lem serba guna. Kalau hanya lem kertas kadang ini kurang merekat. Jadi lem yang lebih kuat. Misalnya untuk lem keramik ataupun lem yang lain yang lebih kuat daya rekatnya itu. Lalu cara pembuatannya itu jelas. Untuk siapan papan untuk alasnya. Nanti bisa dilapisi dengan kertas dulu. Lalu bentuknya boleh persegi ataupun yang lain. Sesuai selera. Atau memanfaatkan barang yang ada di rumah. Juga seadanya tidak apa-apa. Lalu tempelkan bahan berupa potongan bahan atau kayu. Hingga membentuk sesuai gambar atau emal. Jadi ditempelkan nanti bahan yang sejenis tadi. Diusahakan membentuk sebuah bentuk yang lebih bernilai seni. Lalu warna belakang boleh ditambahkan dengan sesuai tema. Jadi kalau terpaksa misalnya sudah habis. Bahannya cengkang telur misalnya. Nanti boleh ditambahkan. Jadi yang penting. Pewarnaan itu tidak menambahkan dari bahan-bahan yang lain. Misalnya cengkang telur ya. Cengkang telur saja. Tidak usah ditambah dengan kayu. Nanti sudah bukan mozaik murni lagi. Nah ini contohnya. Ini ada konsep bentuk apel. Anak-anak membuat bentuk apel dulu ataupun fotokopian gambar apel. Nah itu nanti lalu tinggal nempel dengan cengkang telur. Untuk warna dasar misalnya tadi sudah diberi dengan pewarnaan sepedol ataupun pensil warna atau yang lain. Nah itu nanti untuk memperindah karyanya nanti bisa didasari dengan warna terlebih dahulu. Contoh yang lain adalah Nah ini Karya fotokopi misalnya Siswa dibagikan ini fotokopi bentuk bambar ayam. Nanti silahkan ditempel dengan cangkang telur. Nah ini Mungkin tidak terlalu penuh ini ya untuk nempelnya. Tapi sudah menunjukkan bahwa ini ada karya mozaik. Berikutnya ini contoh yang sudah penuh. Misalnya dengan menempel tapi pewarnanya sudah berbeda. Ya itu bisa ditambahkan dengan pewarna yang lebih lengkap. Ini sudah penuh satu lembar. Contoh karya mozaik. Demikian untuk penjelasan mozaik saya lanjutkan ke aplikasi. Menurut KPBI karya ahias dalam seni jahit-menjahit dengan menempelkan ataupun menjahitkan. Jadi perbedaan ketiga tadi. Kalau ada kolase, muntase, maupun menjahit itu adalah dari bahan bekas yang berdasarkan. Bahan dasarnya adalah kertas ataupun bahan-bahan lain yang misalnya bersifat terpihkan. Tapi kalau untuk aplikasi ini, nanti ada kain. Nanti sama-sama menempel tapi ini yang berupa kain. Secara umum, yaitu menempelkan guntingan kain hingga menyerupai bentuk yang diinginkan. Jadi misalnya kita mau membuat taplak yang dihias itu dengan tembelan kain percah juga bisa. Itu contoh karya aplikasi. Alat dan bahannya yang pertama yaitu gunting atau pisau kaker. jarum jahit ataupun jarum yang digunakan jarum untuk jahit tangan itu. Ataupun bisa menggunakan mesin jahit. Lalu tentunya memerlukan benih jahit. Yang berikutnya ada bahan ataupun itu yang digunakan bahan untuk kain pokok. Tadi dikatakan misalnya untuk pembuatan taplak, taplak meja. Itu kain pokoknya yaitu yang taplaknya tadi. Lalu nanti ada kain untuk menghias. Itu bisa berupa kain percah. Ataupun kain yang sudah ada gambarnya. Misalnya nanti dipotong sesuai gambarnya juga boleh. Ataupun kain yang masih polos tapi berbeda warna. Lalu nanti dibuat konsep gambar terlebih dahulu. Lalu dipotong sesuai dengan gambar tersebut. Ini cara pembuatannya yang tadi sudah sekilas saya sampaikan. Ini siapkan kain pokok ataupun kain yang untuk dias. Jadi untuk yang mau dias apa dulu siapkan. Misalnya taplak meja ataupun baju ataupun celana ataupun pakaian yang lain juga boleh. Ditempelkan kain percah ataupun kain untuk dipotong sebagai bahan tempelan. Jadi yang mau ditempelkan tadi sudah disiapkan dulu. Lalu potong kain percah untuk dibentuk sesuai keinginan. Jadi tadi membentuknya boleh sudah ada gambar yang asli. Misalnya kalau ada kain-kain percah kan kadang ada yang memang sudah dari sebelum saat dibelinya itu sudah ada gambarnya itu tinggal memotong sesuai dengan bentuk gambar tersebut. Ataupun mau menguncet dulu juga boleh. Lalu tempelkan kain yang sudah dibentuk dengan cara jahit tangan atau mesin jahit. Jadi boleh dengan jahit tangan ataupun yang bisa menggunakan mesin jahit juga boleh. Itu nanti bisa memilih sesuai dengan selera. Ini contoh aplikasi. Misalnya mau menghias baju dengan karya seperti ini. Halo, Ismanto. Perputus. Misalnya ini ya. Oh, menghias bentuk kain. Halo. Nah, ini contoh aplikasi yang lain. Dengan kain fenel yang dipotong. Ini tidak ada gambar asli namun hanya mengandalkan kemampuan membentuk kain yang dipotong-potong kecil sehingga membentuk menjadi karya yang lebih indah. Ya, Pak. Waktunya 30 menit untuk paparan sesi pertama. Ya, kiranya itu... Demikian penjelasan dari saya tentang kebuatan karya mozaik. Ini mungkin untuk... Ini saya mempunyai sedikit contoh karya yang real dari anak-anak atau siswa-siswa saya, siswa kami. Ini contohnya, ini adalah karya kolase. Halo, Pak Pak. Oh ya, silahkan lanjut. 30 menit, Pak Pak. Ini adalah kolase dari pejabian dan daun. Lalu, misalnya, ini ada contoh kombinasi juga kolase menggunakan daun ataupun menggunakan kulit kerang. Ini bisa diperhatikan. Membuat sebuah tema. Ini maaf terbalik. Ini pupuk-pupuk yang terbang. Ini contoh karya yang nyata. Ini lalu satu lagi ada. Ini penggunaan bentuk daun juga dengan biji jagung dan pedelai. Ini membentuk tema bentuk pupuk juga. Lalu ada lagi yang pembuatan mojai dengan serbu gergaji. Awalnya membuat sebuah bentuk konsep awal dulu. Lalu ditempel menurut bentuk pupuk-pupuk tersebut. Ini contoh yang lain. Lalu ada ini sudah dengan kombinasi warna. Ini contohnya. Nah, ini contoh yang lain. Ini juga ada. Misalnya ini dengan serbu gergaji dan ini malah ditambahkan dengan ini ya. Ini contoh karya nyata. Lalu saya mempunyai lagi. Ini untuk membedakan sedikit. Ini contoh aplikasi ya, Bapak Ibu. Nah, ini dulu karya anak-anak ini. Jadi, buat sebuah takplak meja. Ini bahannya dipersiapkan sendiri. Kemudian ditempel menggunakan bahan yang polos. Lalu dikonsep bentuknya sesuai dengan bentuk yang direncanakan. Lalu tinggal dengan jahit tangan ini. Memang perlu ketelitian dan keterlatenan. Jadi, agak lama. Tapi, bisa dikerjakan dengan kelompok. Jadi, pengerjaannya memang cukup lama. Tapi, bisa lebih cepat. Karena ada kerjasama dengan kelompok. Kelompok belajar. Kalau kegiatannya pas. Tidak pembelajaran online. Tapi kalau pembelajaran online bisa dikerjakan sendiri. Tapi, sebagai acuan ini contoh karya nyatanya seperti ini. Demikian untuk penjelasan dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu atau anak-anak di rumah. Nanti bisa memperhatikan. Ataupun ada penjelasan dari saya yang kurang jelas. Saya bisa memberi penjelasan lebih lanjut. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Ibu Jirutno, selaku moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Ismanto. Pak Yahya, mungkin ada beberapa chat yang perlu ditampilkan, Pak. Beberapa chat yang bisa ditampilkan. Suaranya, Pak, masih nyut. Ya. Bapak Ismanto. Bapak Ismanto. Halo. 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 Selamat datang kembali. Ya, Pak. Yang lainnya. Ini Ibu Dwi Ramadhan. Ini kebetulan orang tua menurut saya. Ini Assalamualaikum, Bapak Ismanto. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lainnya lagi, Pak. Ada lagi, Pak. Hadir, Ibu Dwi. Ini teman setia dari Lampung. Jauh di sana selalu hadir. Halo. Halo, Pak Ribut. Ditunggu sebagai pemateri ya. Lanjut. 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 Kelas 4. Sarifah, Ifah. Ya, kelas 4. Lanjut. Nuri Mutia. Selamat pagi. Selamat pagi. Kembali, Dek. Selamat pagi, Pak. Ada lagi. Selamat dari Bapak ya. Ini Bapak selamat tiadi. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Lanjut, Pak. Hadir, Ibu Dwi. Jumadi. Jumadi 2306. Ini kebetulan juga orang tua, murid saya. Halo, Pak Jumadi. Hadir. Siap. Masih tak semangat. Jadi, saya mau terkacang. Halo. Channel takacang. Halo. Kemudian ada lagi, Pak, yang menjawab pertanyaan tadi. Nah, yang tadi kan pertanyaan adalah sebutkan manfaat dari kolase, mosaik, dan montase. Ini Ibu Dwi Ramadhani menjawab, manfaat kolase, mosaik, dan mosaik adalah membuat kita bisa belajar, memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar lingkungan kita menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan bernilai positif. Bagaimana, Pak Ismanto? Jawaban beliau? Ya, saya setuju dengan jawaban Ibu Dwi Ramadhani itu. Jadi, memang penekanannya adalah pada pemberdayaan barang-barang di lingkungan sekitar. Daripada itu barang terbuang sia-sia kan bisa bernilai lebih ada nilai seni dan nilai guna juga. Jadi, mantap, Pak, jawabannya ya? Ya, jawabannya benar ya? Benar. Ada lagi, Pak, ya? Ya, barangkali nanti ada yang menjawab lebih sempurna lagi, masih bisa diterima, Ibu ya? Ya, bisa. Ya, silakan yang lain menjawab menyempurnakan lagi. Ya, ini Pak, ini Pak Kepala Sekolah, Pak Budiono, Bu Jenggoro, kakak kelas saya, rajin sekali beliau. Selamat pagi dari Bu Jenggoro. Selamat pagi, Umbali. Kemudian, masih ada lagi, Pak? Kalau nggak ada, saya yang gantian tanya, Pak. Boleh, Pak? Ya, belum ada, Pak. Belum ada. Jadi, saya tanya kepada Bapak Ismanto. Pak, untuk Mas Muzai, Kolase, dan Montase tadi, kalau untuk anak kelas rendah, misalnya Pak Ayah, kalau anak kelas satu, nggak berani bawa gunting ke sekolahan, kan? Sakutnya gimana-gimana. Boleh nggak ketanya atau bahannya itu dirobek-robek aja? Karena itu juga melatih perwilan motorik tangannya begitu. Menurut saya untuk gunting itu boleh. Tapi, itu harus dengan pendampingan Bapak Ibu Guru. Kalau di sekolah, kalau di rumah, ya jelas dengan pendampingan orang tua. Jadi, itu memang kalau selama ini istilahnya ada semacam hal yang riskanar, yang menakutkan untuk anak. Jadi, bagaimana supaya untuk mendampingi mereka itu, jangan sampai untuk... Boleh dirobek-robek gitu. Main-main. Ketas-ketasnya, bahannya dirobek aja baru tempel, lo Pak, tempel seperti itu. Mungkin lebih aman. Dan motorik anak ini juga jalan begitu, Pak. Motorik tangan gerakannya. Oh, iya. Ini memang ada kemampuan menggunting itu juga, ya? Iya. Jadi, kadang menggunting itu pun perlu keterampilan, kadangnya itu bagaimana cara menjelaskannya itu kan. Itu dari kemarin, contohnya sudah diaplikasikan di kelas rendah itu. Saya melihat wali kelas satu ataupun dua itu juga mereka membuat karya, tapi ya mungkin dalam bentuk yang lebih sederhana. Jadi, menempelnya bisa dengan kertas-kertas warna, bukan dari... Kalau kertas rendah pakai kertas origami, Pak. Kertas origami kan sudah jelas warna-warnanya bagus-bagus. Kemudian, karena riskan menggunting, misalnya 36 anak baku gunting kan kita nggak tahu salah satunya gimana nanti resikonya kan. Jadi, biasanya dari kelas rendah itu dianjurkan membawa kertas origami aja, tempel dengan cara menyopek-nopek gini. Disopek-sopek kertasnya tempel seperti itu. Oh iya, saya setuju dengan Ibu Imala itu. Ya, untuk anak kelas rendah kan saya tanya-tanya untuk anak kelas satu yang baru. Anda riskan membawa gunting, kadang ada yang usil, Pak, anak-anak itu kan seperti itu. Ya. Kemudian, ada, Pak, tadi kan untuk aplikasi ini kan jahit-menjahit pada kain atau perca dengan cara menempel. Apakah songket nih, Pak, kita nyongket nih, Pak. Apakah songket itu termasuk juga di aplikasi? Ya, ini kan pengertian aplikasi tadi istilahnya menempel ya. Iya. Selama itu menjadi kegiatan menempel, itu nanti masih bisa masuk ke aplikasi. Tapi kalau hanya sekedar merindah ataupun menganyam sebuah benang, ini contohnya saya bisa beli contoh. Ini juga karya untuk menghias taplak, tapi tidak ada kegiatan menempelnya. Ini kan hanya untuk menghias aja. Ini nanti masuknya ke merindah. Jadi beda dengan yang ini kan. Kalau ini ada mekan yang ditempelkan. Ada misalnya gambar jahit untuk kita pinggiri. Sesuatu yang ditempel itu nanti masuk aplikasi. Itu. Berarti biasanya segitu. Membunyakan jarum jahit atau mesin jahit ya, Pak, ya? Ya. Kemudian untuk mozaik ini, Pak, yang pernah saya terapkan ke anak didik raya. Betulan saya di kelas lima ini. Dari guntingan kaca, tadi kan dari kepingan yang satu jenis seperti itu ya. Dari pecahan kaca ini kan agariskan. Jadi saya ganti dengan ini, kepingan sisi yang sudah tidak terpakai lagi. Itu kan mengkilat-mengkilat juga itu dibaliknya itu, seperti itu. Mungkin itu satu alternatif ya, daripada kita menggunakan pecahan kaca, anak SD juga tidak bisa memotong-motong asal-asalan seperti itu kan. Jadi untuk meminimalisir tangannya terguris atau apa, saya ganti dengan pecahan CD. Kan tek-tek, gitu selesai. Gimana, Pak? Salah satu alternatif itu memang bisa digunakan itu untuk pecahan kaca. Ya, itu hanya salah satu alternatif saja. Kalau saya memang juga menerapannya untuk ke anak memang belum pernah saya sarankan untuk ke kaca itu. Jadi, saya lebih ke serbuk gergaji malah itu yang lebih aman. Ataupun merang itu. Merang padi itu. Jadi, bisa lebih... Oh, ini jarang nampak merang padi sama Rizudel. Jangan agak susah mencari-nya. Kalau kebetulan kan daerah saya itu daerah desa, jadi... Ya, banyaklah untuk penggilingan padi itu bisa didapatkan. Satu plastik saja dah, sisa banyak itu. Satu plastik berapa ya, Pak? Iya. Mungkin ada lagi, Pak? Ya, mungkin ada lagi kolom dari kolom chat atau komentar? Masih ada? Belum ada, nih. Kalau gitu, saya yang bertanya, Gantian juga ini sambil menunggu pertanyaan. Pak, kadang saya ada melihat juga karya-karya tempel yang khusus dari daun-daun kering. Ini apa bagian dari masuk karya ini? Atau mungkin ada karya jenis khusus, Pak? Jadi, daun-daun kering ditampilin begini, Pak. Silahkan, Pak. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Tadi, sudah saya beri contoh ya. Tadi, untuk karya seni moja itu. Selama itu, nanti satu jenis. Satu jenis, tapi ada proses pemotongan ataupun potongannya itu hasilnya terpotong-potong. Sisanya, sisa potongan itu juga boleh. Tapi, kalau masih yang dalam bentuk asli, nanti masuknya kolase. Memang kadang ada kesalahpahaman pengertian kolase dengan mozaik tadi. Jadi, kalau mozaik memang itu ada proses pemotongan ataupun sudah dalam bentuk potong-potongan. Jadi, selama itu, nanti penempelannya itu satu jenis, lalu sudah bentuknya potongan itu nanti masuknya mozaik. Dan itu, menurut saya, sasa saja untuk karya seni itu. Misalnya, untuk daun kering ataupun biji-biji kering yang lain, itu boleh selama satu jenis nanti bisa masuk mozaik. Saya juga, dulu sudah pernah melihat misalnya dari, itu apa, kelobot jagung dalam bahasa Jawa itu ada islahi. Itu ya, yang itu kulit jagung itu islahnya kelobot harus selama. Dari cairan sini ada islahi kelobot. Jadi, kulit jagung yang dimanfaatkan itu nanti bisa dipotong-potong sesuai dengan kemampuan ekspresinya. Mereka menembal satu lapis boleh ataupun bisa berbentuk seperti itu, bulu-bulu ayam ataupun bentuk sisi ikan itu ditata yang rapi itu juga bisa. Jadi, bisa lebih ke bentuk tiga dimensi juga bisa. Menurut saya demikian. Kalau untuk karya-karya siswa selama ini, untuk mapel ini, apakah sudah dalam jumlahnya banyak? Sehingga bisa mungkin untuk hiasan dinding di kelas itu, atau mungkin ditaruh di tempat khusus, koleksi-koleksi karya siswa dari tematik ini, Pak. Di sekolah Bapak? Ya, menurut saya bisa ini, Pak. Ini tadi yang sudah saya sampaikan, ini merupakan karya-karya siswa. Ini, kalau ini mungkin sudah tahun lalu, tapi ya karena sudah, ya tampilannya sudah cukup bagus, sudah agak rusak sedikit. Kalau yang ini, ini baru Bapak Waku kemarin, contohnya dengan serbuk gergaji. Sebetulnya kalau di desa kan mudah untuk mendapatkan serbuk gergaji. Lalu, ada lagi misalnya tadi, dengan kombinasi daun dan biji, ataupun kulit kerang. Ini, kulit kerang ini banyak anak yang bisa memperolehnya. Ini, misalnya tidak terlalu membebani ke anak, namun tetap mempertahankan sisi estetikanya. Ini, contohnya, ini asli karya anak, Pak, ini bukan saya buat sendiri, ataupun dari mana. Jadi, memang mereka itu berkarya sesuai dengan ya materi yang saya sampaikan di kelas itu, Pak. Ini, yang pernah saya terapkan juga ini, ini mungkin kelemahan ya, kelemahan dari kolase yang berasal dari bahan alam. Kita kan pakai biji-bijian itu, Pak, kacang, jagung. Itu kelemahannya kalau kita pasang di dinding kelas, itu besoknya rontok, dan itu berhamburan kayak dimakan tikus itu mungkin, Pak. Ya, kan karena kita tinggal sekolah gitu, kan. Mungkin ada tikus-tikus yang menggabati gitu, kita pasang di dinding itu, besoknya hancur gitu, Pak. Kalau yang dari alam ya, yang misalnya kacang-kacangan, seperti itu. Itu mungkin ada solusinya, Pak. Oh iya, ini juga pengalaman saya sudah, kemarin untuk tahun kemarin kan saya juga memberi materi itu. Itu pengalamannya dari bibi-bijian itu, selain untuk rawan oleh penyatang, itu banyak dimakan putuh, Bu. Putuh ya, ya. Putuh-kutuh banyak itu, terserang itu mendatangkan seperti, itu yang kecil-kecil itu ya, peterbangan itu, anak-anak malah itu jadinya ribut. Ini suruh buang saja untuk hasil karya tahun kemarin itu. Jadi, ini memang salah satu kelemahan karya itu dari bahan alam. Jadi, yang bahan alam kan seperti itu, Pak. Iya. Nah, ini untuk mengatasinya mungkin kalau punya obat semacam pengusir serangga ataupun apa, tapi itu memang cukup, nanti perfect timing ya, untuk keamanan itu, kesehatan anak. Jadi, memang salah satunya, mungkin bisa memilih biji-biji yang lebih tua ataupun lebih berkualitas. Jadi, kadang kalau yang masih muda itu cenderung lebih rentang terhadap itu, dimakan itu semacam serangga ataupun kutu-kutu yang seperti itu. Jadi, solusinya itu. Ataupun diwarnai yang itu bisa dikatakan sebagai juga pengusir serangga itu. Setelah satu solusi. Memang pengalaman kemarin itu, saya sudah, itu karya yang ditempel atau tumbuk itu banyak kutu, lalu ada itu yang lepas itu sehingga bentuknya menjadi tidak sesuai yang asal mulanya itu sih. Oh, perhambungan. Iya, perhambungan. Makan tikus, Pak. Iya. Ini adalah pertanyaan lagi dari Ramadhani, Pak. Maaf, Pak, ingin bertanya apakah yang membedakan dari kolase, montase, dan mosaik itu? Silahkan, Pak, mungkin penjelasan beliau tadi kurang jelas atau bagaimana. Silahkan, Pak. Oh, iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini saya ulang lagi mungkin tadi saya juga kurang jelas. Jadi, bahwa kalau kolase, itu nanti karya seni rupanya itu nanti lebih berbentuk dua dimensi. Jadi, terbatas pada satu bidang otak saja. Jadi, tidak boleh sampai menimbulkan penempelan-penempelan yang menimbulkan misalnya bidang menonjol ataupun dari sisi tiga dimensinya itu tidak boleh. Jadi, memang itu lebih terfokus pada dua dimensi. Lalu, ada pun nanti bahan-bahannya itu lebih bervariasi. Bisa dikombinakan dengan berbagai macam benda. Bisa dari yang berbahan alam maupun sisa rupian dari barang-barang rumah tangga. Kalau bayangnya daun-daunan ataupun jenis kayu juga boleh. Lalu, kalau yang buatan misalnya dengan plastik ataupun pecan-pecan kaca. Tapi, diusahakan aman untuk anak. Lalu, kalau yang baik itu adalah menempel gambar yang asli. Jadi, gambar asli itu misalnya dari gambar koran ataupun gambar-pecan kumpul dikombinkan. Menurut itu untuk menempel menjadi sebuah tema tertentu. Kalau yang mozaik tadi kan, batasan menempel tapi dikombinan dengan tiga dimensi. Sejenis tapi bisa di tiga dimensi. A-nya yang memindahkan warna A-nya itu bisa dipindahkan nanti untuk mengatakan nilai seninya. Kira-kira itu penjelasan dari saya. Oke. Semoga Ibu Dwi Ramadhani bisa memahami jawaban beliau. Karena waktu sudah habis. Bapak, silakan Bapak memberikan kesimpulan secara singkat untuk materi Bapak pada kali ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih untuk waktu-waktu terakhir ini saya akan menyimpulkan. Jadi, kegiatan pembuatan karya seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi ini adalah sebuah karya seni rupa. Yang mana itu adalah keempat kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang pokoknya adalah menempel. Jadi, keempat itu adalah menempel. Yang memindahkan adalah kegiatan tersebut dari bahannya maupun dari sisi dimensinya. Jadi, kalau mozaik itu bisa lebih dari dua dimensi, ada bidang menonjol ataupun sisi-sisi yang bisa dilihat dari yang lain. Sementara kalau kolase dan montase itu hanya sebatas dua dimensi. Lalu, keempat karya ini bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi, kita bisa meningkatkan nilai guna maupun nilai seninya. Jadi, menjadi lebih bermanfaat dan bisa meningkatkan kreativitas anak-anak khususnya dalam pembelajaran di rumah selama masa kegiatan learning from home tadi. di learning at home tadi, kegiatan pembelajaran online selama masa COVID-19. Demikian penjelasan dari saya. Kira-kira kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Kretno. Silahkan. Terima kasih kepada Bapak Ismanto. Ini ada saran, Pak Yan, saran dari Bapak Budiono di Buzonenggoro bahwa mohon maaf mungkin mempijikan-pijian setelah ditempel pada bentuk yang kita inginkan dapat disempel dengan cat atau fernis atau mobilek dengan warna bening, netral, supaya hasilnya menghilangkan. Ya, itu sesuatu yang beliau sangat bagus sekali. Baiklah. Terima kasih. Tadi sarannya. Baiklah untuk Bapak Ismanto, Sabku Narsumber pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih. Materinya menarik dan luar biasa. Tak lupa juga terima kasih kepada guru lelawan, guru tangga corona yang didukung oleh PGRI, Pusat Jakarta, dan Komisi 10 DPRD, dan channel Rumah Belajar Streaming. Baiklah, saya selaku moderator pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Bapak Yaya. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Dwi Renau Budiartati, selaku moderator pada hari ini, dan Pak Ismanto yang telah memberikan materinya yang luar biasa. Jangan lupa, adik-adik tingkat SD, kita setiap hari untuk stay tune di channel ini, di channel Rumah Belajar Streaming. Kita jumpa lagi sehari. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.